Intro Gerakan pemudaan SOR pernah mengusulkan kepada pemerintah Agar undang-undang tentang aparatur sivil negara Bisa direvisi Agar atau PNS Yang pro ideologi khilafah Itu bisa dipecah Menurut saya ini tidak hanya berlaku Untuk aparatur sivil negara Juga termasuk kepada pegawai BUMN Yang pro ideologi dan gerakan khilafah Termasuk juga oknum anggota pulri Maupun oknum anggota TNB Mengapa usulan ini menjadi krusial? Dikarenakan ideologi dan gerakan khilafah Sebetulnya sama bahayanya dengan komunisme Pendakwa Suparman minta ASN pendukung kilapah dipecah Bahayanya sama dengan komunis Ditulis dari berbagai sumber Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama Mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Sebuah video yang memperlihatkan pendakwa Suparman Abdul Karim Soal ASN pendukung kilapah itu Sebagai kuliah pagi hari Kuliah pagi hari Cuit netizen Mikuroki Dilihat dari video itu Tampak awalnya Ustadz Suparman Membahasakan kembali usulan Dari GP Ansor Kepada pemerintah terkait revisi Undang-Undang ASN Gerakan pemuda Ansor Pernah mengusulkan ke pemerintah Agar Undang-Undang Tentang aparatur sivil negara Bisa direvisi Agar PNS Yang pro ideologi kilapah itu Bisa dipecat Ujar Suparman Menurutnya Tidak hanya ASN pro kilapah saja Yang harusnya dipecat Tetapi juga pegawai BUMN Yang sudah terindikasi Mendukung sistem pemerintahan Islam itu Menurut saya Ini tidak hanya berlaku untuk ASN Juga termasuk pada pegawai BUMN Yang pro ideologi kilapah Tuturnya Selain ASN Dan pegawai BUMN Menurut Suparman Oknum TNI Polri Yang disinyalir Kemuduku kilapah juga harus dipecat Termasuk juga oknum anggota Polri Maupun oknum anggota TNI Tegasnya Ia pun mengatakan usulan itu Sangat krusial Lantaran ideologi dan gerakan kelapah Bahayanya Sama dengan komunis Mengapa usulan ini menjadi krusial Dikarenakan ideologi dari gerakan kelapah Bahayanya Sama dengan komunisme Ungkapnya Menurut Ustaz Suparman Gerakan komodis sangat jelas Mengancam keutuhan NKRI Sama halnya dengan kelapah Oleh karenanya ASN yang mendukung ideologi itu Harus dipecat Komodis di Republik ini Baik ideologi maupun gerakannya Ajaran maupun aksinya Mengancam keutuhan NKRI Persis dengan gerakan kelapah Ujarnya Sebelumnya video Ustaz Suparman Sebut istilah bendera Tauhid itu tidak ada Viral usai diunggah pengguna Twitter Ronald Lampard 8 Seperti dilihat pada Senin 25 April 2022 Dalam narasi tweetanya Netizen itu meminta warganet Untuk mewaspadai bendera hitam Yang menurutnya berpakaian bentuk radikalisme Bendera hitam Waspada radikalisme Menggrong-grong Pancasila Dan menghancam keutuhan NKRI Junt netizen Ronald Lampard 8 Dilihat dari video itu Tampak awalnya Ustaz Suparman Abdul Karim Menyebut istilah bendera Tauhid Berpakaian kebohongan terbesar di Indonesia Pada abad ini Kebohongan terbesar di Indonesia abad ini Adalah adanya istilah bendera Tauhid Ujar Suparman Ia pun mempertanyakan Sejak kapan ada istilah bendera Tauhid Pasalnya kata Suparman Sejak kecil ia mengaji istilah itu secara Sejak kecil ia mengaji Istilah itu sama sekali tidak pernah ada Sejak kapan ada istilah bendera Tauhid Perasaan dari kecil kita ngaji Nggak ada tuh Istilah bendera Tauhid Tutornya Oleh karena itu menurut Suparman Selama ini Jum'ah dibohongi terkat bendera Tauhid itu Sebab menurutnya Kalimat Tauhid tidak boleh ditulis Di sembarang tempat Dibohongi kita itu Padahal sebenarnya Kalimat Tauhid itu Nggak boleh ditulis di sembarang tempat Ada yang nulis kalimat Tauhid di PG Nggak boleh loh pak Tegasnya Ustaz Suparman pun mencontohkan istilah Atau kalimat Tauhid itu Tidak boleh ditulis di sembarang tempat Semisal di topi Ataupun di bagian Termasuk di kain bendera Nulis kalimat Tauhid di topi Kencing sambil berdiri Nggak sopan Nulis kalimat Tauhid di baju Pas cucikan Pas dicucikan dimasukin ke toilet Diinjak-injak nyucinya Ujarnya Sebagai informasi Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang aparatur sipil negara Seharusnya di revisi Menurut gerakan pemuda Ansor Revisi diperlukan agar ASN yang mengarut Atau mendukung paham radikal dan prokelapa Bisa langsung dipejar Perbitan revisi Undang-Undang tentang ASN Kepada Presiden Joko Widodo itu Disampaikan langsung GP Ansor Redar kembali di media sosial Sabtu 7 Mei 2022 Kami minta Presiden setelah kontestasi politik selesai Pemerintah segera revisi Undang-Undang Undang-Undang ASN Agar memberi ruang gerak yang cukup bagi pemerintah Untuk menidak orang-orang seperti ini Yang sekarang ada di institusi pemerintah Kata Yagut Dalam catatan Nopi Bareng Dotaidi Perbitan tentang revisi Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang aparatur sipil negara Sejatinya merupakan pernyataan resmi Organisasi pemuda Di bawah naunganah Datul Ulama Saat bertemu Presiden Jokowi Di Istana Merdeka Jakarta Jumat 11 Januari 2019 Lebih jauh dalam penjelasan kepada Paris Gus Yakut mengatakan Undang-Undang ASN yang ada saat ini Tidak memungkinkan bagi pemerintah Untuk menidak tegas para ASN Yang radikal dan pro-kelapa Padahal menurut GP Ansor ASN yang radikal dan pro-kelapa ini Banyak ditemukan di berbagai instansi pemerintahan Hingga badan usaha milik negara Sudah banyak kelompok pengusung kelapa Yang ingin negara lain selain Indonesia masuk ke sana Kejabat teras di BUMN juga banyak Kami sampaikan ke Presiden Dan kami minta ketegasan Presiden Untuk menidak orang-orang itu Kata Yakut Kami paham pemerintah terbentur Dengan undang-undang Tidak bisa main pecat ASN Yang terlibat dalam gerakan kelapa itu Mutasi pun ada aturannya Karena ada undang-undang ASN yang atur Ujar dia Menurut Yakut Presiden Jokowi menyebut Baik usul GP Ansor Untuk revisi undang-undang ASN ini Bahkan Presiden berjanji akan Segera merealisasikannya Ya Presiden menjanjikan Nanti akan segera direvisi Karena ini sangat krusial ya Mereka makan dari negara Tapi mereka mengrong-grong negara Ujar Yakut Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton